Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten kedua hari ini sudah jelas dan pasti Saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 Championship Series Babak Semifinal Lag kedua Antara Persib Bandung vs Bali United Yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor telat 3-0 Dengan hasil akhir ini berarti Persib Bandung lolos Ke Babak Grand Final dengan total skor agregat 4-1 Dan bagi saya teman-teman keberhasilan dari Persib Bandung untuk lolos ke final Bukan merupakan sebuah kejutan Karena jika teman-teman ingat setelah Persib Bandung berhasil Mereka menangan atas Borneo FC Kan saya menegaskan jika Persib Bandung bermain Seperti yang mereka lakukan di pertandingan tersebut Maka pialanya kasih saja ke Persib Bandung Karena di pertandingan tersebut pun para pemain Persib Tidak banyak menguasai bola Bahkan tidak begitu mendominasi jalan dan pertandingan Dan mereka tidak menciptakan banyak sekali peluang yang on target Walaupun secara total di pertandingan tersebut Persib bisa menciptakan belasan peluang Tapi kan tidak semuanya on target Namun Persib berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 kan Nah sama juga di pertandingan malam hari ini Persib tidak menciptakan banyak peluang on target Jadi saya ulangi lagi On target artinya peluang yang mengarah ke arah gawang dari Bali United Tetapi Persib bisa total mencetak 3 gol Artinya bahwa Persib memang bermain sepak bola efisien dan juga efektif Untuk bisa mencetak gol dan tentunya meraih kemenangan Jadi yang kalau saya perhatikan di era Boyan Hodak ini Ya tampaknya Boyan Hodak meminta para pemain Persib Jangan terlalu banyak gaya di atas lapangan Dan jangan terlalu lama menguasai bola Karena jika para pemain Persib terlalu lama menguasai bola Maka para pemain tim lawan bisa merebut bola tersebut Maka itu kita lihat bahwa efektivitas dari Persib Bandung Adalah ketika mereka membangun transisi positif yang cepat Alias counter attack Jadi kalau kita bandingkan permainan Persib Bandung Ini mirip sebetulnya dengan permainan Real Madrid Jelas sekali mirip banget Karena Real Madrid pun bukanlah tim yang bermain sepak bola indah Jarang banget lah Madrid ini permainannya indah Tapi mereka efektif Dalam hal apa Real Madrid efektif? Efektif untuk bisa menciptakan peluang Kadang-kadang dalam kondisi yang sulit Tapi mereka bisa meraih kemenangan Artinya selain juga mereka bermain sepak bola efisien dan efektif Para pemain Madrid kan punya mental yang kuat Nah sama juga nih Kalau musim ini saya perhatikan para pemain Persib punya mental yang kuat Karena Bali United pun sebetulnya tidak bermain buruk Apalagi di menit-menit awal babak pertama kan Bahkan mereka yang keluar menyerang Tapi para pemain Persib mainnya tenang banget Mereka mengikuti instruksi dari pelatihnya Artinya jangan banyak gaya lah Jangan bermain individu Pasing itu bola, bergerak, cari ruang Maka itu walaupun para pemain Persib tidak bisa menguasai bola cukup lama Tapi efektifitas mereka itu dalam membangun serangan itu jauh lebih baik daripada Bali United Karena secara keseluruhan Bali United tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya Bahkan dari hitungan saya ini cuma dua peluang yang berbahaya Artinya peluang yang on target ya Atau yang berbahaya lah Satu dari Rashid itu sebelum babak pertama berakhir dan satu lagi dari Rahmat di babak kedua Udah itu saja yang saya lihat berbahaya Tapi dari Persib mereka bisa total menciptakan Lima peluang yang berbahaya dan bisa mencetak tiga goal Bahkan satu goal itu dari set piece Nah ini juga fakta lainnya bahwa Persib bermain secara kolektif Jadi dalam konten ini saya bukannya ingin memuji Persib Bandung setinggi langit Bukan seperti itu teman-teman Tapi saya menjelaskan faktanya Jadi memang tim-tim yang biasa menjadi juara adalah tim yang memang bisa bermain efisien Dengan mengandalkan efektifitas dalam bertahan dan juga membangun sebuah proses serangan Agar ketika menyerang itu jumlah pemainnya kurang lebih sama dan ketika bertahan Mereka punya jumlah pemain yang jauh lebih banyak That's why di babak kedua Kalau kita perhatikan Para pemain Bali United itu sulit sekali untuk bisa menciptakan peluang Padahal para pemain Persib kan terkesan gak mau main Udah tunggu aja kita di belakang Padahal itulah taktik dari Boyan Hodak Itulah yang membuat para pemain Bali United itu frustasi Dan menariknya juga kan dari starting lineup ini Tapi Boyan Hodak tidak melakukan perubahan sama sekali Artinya ya Ini sekarang Boyan Hodak sudah mendapatkan lah ya Komposisi starting lineup terbaik bagi Persibandu Dan saya melihat pemain seperti Deddy Kusnandar, Maklok Walaupun mereka tidak mencetak gol ya Tapi mereka juga adalah pemain-pemain yang penting Bahkan Maklok kan Yang mengambil sepak pojok itu kan Yang bolanya akhirnya di flick header oleh Nick Kuipers Kemudian Ciro mencetak gol Gol pertama Tapi sebelum itu kan Deddy Kusnandar juga syuting kalau gak salah tuh Yang bisa disave oleh Maringan Jadi ini dua pemain tengah Persib Yang bermain yang selalu dipilih oleh Boyan Hodak Ini adalah dua pemain yang penting Karena mereka bukan saja bisa menjadi filter Ketika ada para pemain dari tim lawan itu membangun serangan Tapi mereka juga bisa ikut terlibat dalam proses membangun serangan Artinya Sebenarnya tadi saya katakan Jumlah pemain yang menyerang itu juga cukup banyak Belum lagi ada Stefano berat ramai Walaupun di match ini Stefano tidak banyak mendapatkan ruang ya Dia hampir saja itu mencetak gol kan Tapi dia terlambat melepaskan syuting tuh di awal babak kedua Dan dari Bali United Ya seperti yang tadi saya katakan Di awal mereka tidak bermain buruk Tapi ketika mereka sudah kemoskan gol kedua Di sana saya melihat permainan mereka sudah berubah Berubahnya seperti apa? Para pemain mereka terkesan terburu-buru Memberikan passing ke depan Itu yang memudahkan juga para pemain Persib Untuk bisa menghalau bola Atau mengamankan situasi di lini pertahanan Padahal Bali mainnya biasanya agak seperti itu ya Mungkin juga mereka agak kesulitan Untuk bisa bangkit ya Untuk bisa menemukan performa terbaik mereka Ketika Persib mencetak gol kedua melalui Febri Hari Yagi Dan memang Teko melakukan beberapa perubahan di line-up Yang sesuai dengan kebutuhan Seperti Andika Wijah yang dimainkan di sebelah kanan Kali ini bukan Nofri Kemudian di tengah ada Lutfi Kamal Bukan Kadek Agung Dan di depan Jefferson Asis Bukan Spassu Tapi Jefferson kan gak berkutik Sama sekali gak berkutik kan dia kan Ya karena memang pengawalan dari Nick Dan juga Alberto ini Bagus banget Rapat banget mereka di pertahanan Jadi from the flow of the game Memang Bali keluar menyerang Ini bagus mereka keluar menyerang Tapi kan mau keluar menyerang Harus efektif Nah ini perbedaannya Di pertandingan malam hari ini Antara Persib dengan Bali Bahwa para pemain Persib Tidak selalu mau menyerang Mereka nahan dulu Mereka lihat momen dulu Ya kan bila dari belakang mereka lihat momen Kadang-kadang bisa langsung bola ke depan Kadang-kadang main dulu Sedikit di tengah Tapi gak lama mereka kuasai bola Jadi para pemain Persib Ya masing-masing tidak akan lama menguasai bola Bola itu bergerak terus Karena bola ini kan gak perlu dibawa pulang ya Tapi harus dibagi ke rekan-rekan yang lain Di atas lapangan Nah jadi ya para pemain Bali Walaupun terlihat begitu agresif Ya kan menyerang Dersayap kirim crossing Tapi kan hasilnya nihil Mereka tidak bisa mencetak gol Sedangkan Persib ketika mereka mendapatkan Pulang pertama yang tadi saya katakan dari Daddy itu ya Kalau tidak salah ya kan hampir mencetak gol Kemudian dari corner yang McClough ambil Ada Flickheader dan Nick Kuypers Ciro bebas tidak terkawal Bisa mencetak gol Dan memang Wasid menunggu Ya panggilan dari ruang VAR Atau mungkin memang ada panggilan dari ruang VAR Tapi ternyata memang Gak ada apa-apa dari gol tersebut Sebetulnya secara kasat mata pun saya sudah melihat Tapi kan karena memang ada semacam scrimmage ya Jadi gak ada salahnya juga Wasid dari ruang VAR kembali melihat Kejadian tersebut Dan setelah itu udah Persib udah enak Pokoknya kalau Persib udah unggul duluan udah enak Dan memang dalam match ini Persib gak boleh ketinggalan lebih dulu Dan lagi-lagi tuh Dari sebuah proses counter kan saya pernah jelaskan Apalagi ketika saya siaran tuh ya Lab pertama bahwa Persib ini membutuhkan 6 detik sampai paling lama 8 detik loh Untuk membangun sebuah proses counter Nah itu lihat saja tuh counternya dari makhluk Cepet banget kan Dan dia kan gak lama tuh Kuasain bola Ya kalau dia lama kuasain bola Dia bernafsu Ya main sendirian Bisa direbut oleh para pemain Bali Tapi kan dia passing bola itu ke David David sebetulnya sudah kehilangan kan Penguasaan bola Tapi di belakang ternyata di Ciro Kenapa? Mereka sudah paham Ketika transisi cepat bergerak Kemana bergerak? Bergerak untuk mencari ruang Ciro itu bebas Maka itu ketika Ciro mendapatkan bola Dia kasih lagi Ke Febri yang juga bebas Karena Febri pun mencari ruang Artinya para pemain Persib Bermain mengandalkan visi Mereka cari ruang Jadi gak cari perkara lah Istilahnya kan seperti itu Artinya bukan cuma mau gocek 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 Enggak Febri pun sudah berbeda Itu hari kan saya jelaskan Febri ini sudah berbeda Dan saya senang melihat Febri ini Sudah Sudah ada kemajuan Ini pemain yang bagus kok Dan dia sekarang dilatih oleh pelatih yang tepat Kan Boyen Hodak Dikasih terus kesempatan Dan dia syuting ternyata terkena Adelson saya kira gak gol Tapi gol Nah itu yang Udah mengubah jalan pertandingan Bali sudah down Walaupun kemudian Rashid hampir mencetak gol Tapi Ya Boyen Hodak ini luar biasa loh Ketika babak kedua dimulai Saya kaget Kok Edo yang dimasukkan Kok Febri ditarik Febri itu kan mencetak gol Ayo dong mainkan dia terus dong Ya kan mentalnya kan ini lagi bagus Tapi Boyen Hodak memikirkan Jika nanti Bali Akan keluar lebih menyerang Jadi dia mau mainkan Edo Yang sebetulnya juga bisa bermain ofensif Tapi lebih defensif Akan lebih sering menutup ruang Karena Bali itu mainnya kan dari sahib terus Jadi ketika dia mainkan Edo Kita lihat Para pemain Bali sudah gak bisa bergerak Dari sektor sahib Ya kan Walaupun Bali juga melakukan perubahan Memainkan Kadek Agung Menarik keluar Lutfi Kemudian memainkan Rahmat Menarik keluar Irfan Jaya Tapi udah gak bisa bergerak mereka Ya kan Dan kemudian hampir saja Stefano mencetak gol itu Lagi-lagi counter Ketika ada sontekan Dengan kaki Dari Edo Dan Stefano sedikit terlambat Untuk syuting Bisa dihalo oleh Andika Wijaya Dan Bali possession Luar biasa di babak kedua Tapi ya lagi-lagi Gak bisa menciptakan peluang yang berbahaya Sebelum akhirnya Kemudian Persi bisa mencetak gol Karena Persi mencari momen Ayo Counter terus Counter terus Counter terus Akhirnya mereka dapat itu momen Dan lihatlah Edo yang memulai serangan itu Kasih bola ke Ciro Ciro angkat bola ke David David cuma mengenai bola Dengan dadanya Dan disana ada Edo Untuk melakukan finishing Luar biasa 3-0 udah Itu udah kill the game Udah selesai Udah game over Atau the end Ya banyak lah Istilah kerennya ya Jadi itu sudah selesai Ya artinya Ketika 3-0 Udah lah Persib sudah pasti menang Dan kemudian ada peluang lagi Derahmat yang saya pikir Tidak begitu berbahaya Tapi sangat disayangkan juga Adelson cedera ya Ini penjaga gaung yang bagus ya Tapi ya Sebelum Adelson Ditarik keluar ya Maringa kan Persib sudah unggul 2-0 ya Kemudian Rido Kemuskan 1 gol Dan Ada juga Rahmat Irianto yang masuk Ya Deddy Kusnanda Ditarik keluar Kemudian Stefano juga Ditarik keluar Jadi memang Boyan Hodak Melihat ketika Persib ini Berada dalam Posisi unggul Dan sudah safe Ya dia juga Coba untuk mengistirahatkan Pemain-pemain inti Karena musim ini kan panjang banget ya Walaupun sempat juga ada break ya Jadi ya saya melihat disini Ada peran dari Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak ya Yang bisa membuat Para pemain Persib Bermain secara disiplin Ya pokoknya Jangan banyak bermain individu Bagi itu bola Nick dan Alberto Pokoknya Bola masuk ke ruang pertahanan Sapu itu bola Jangan lama menguasai bola Hand-hand Dan Rezaldi Gak banyak overlap Karena mereka tahu Bali punya kekuatan di sayap Jadi Para pemain Persib Mengikutilah arahan dari pelatihnya Dan itu yang sangat penting Teman-teman Jadi ya kalau menurut saya Persib Bandung Layak lolos ke final Gak ada yang aneh-aneh Dalam pertandingan ini juga Itu yang sangat baik ya Dan seperti yang pernah juga Saya jelaskan Bahwa Persib Bandung itu Bisa menang Asalkan para pemainnya Tidak melakukan kesalahan Dan kita lihat di pertandingan ini Mereka tidak melakukan kesalahan kan Itu yang sangat penting bagi mereka Tapi ya Masih ada dua pertandingan lagi Nanti untuk menjadi juara kan Jadi saya tidak ingin mengatakan sekarang Tentang peluang dari Persib Bisa menjadi juara atau tidak Karena kan kita belum tahu nih Lawan nanti siapa di final kan Antara Madura, United Ataupun Borna FC Tapi siapapun lawan dari Persib Bandung di final nanti Tentu adalah lawan yang tangguh Karena tim-tim yang masuk ke Championship Series ini Adalah tim-tim yang memang Sudah berjuang luar biasa Selama satu musim full ya Di regular series Jadi Saya melihat bahwa permainan dari Persib Bandung ini mengandalkan Permainan counter attack luar biasa Jadi semakin sulit lah Untuk menebak permainan dari Persib Bali United Perjuangannya luar biasa Tapi kali ini saya pikir mereka harus mengakui Kehebatan dari Persib Bandung Dan kita tunggu nanti teman-teman Siapa lawan dari Persib Kebetulan saya yang siaran besok malam Lag kedua ya Babak semifinal lainnya Atau pertandingan semifinal lainnya Antara Borna FC Versus Madura United Dan bagi saya Man of the match Di pertandingan Malam hari ini Adalah Ciro Alves Luar biasa pergerakan dari pemain ini ya Walaupun dia tidak mencetak gol Tapi pergerakannya dia luar biasa Apalagi dia yang juga memberikan asis itu Kepada Febri Hariyadi Dan sebelum saya menutup konten ini Ya saya ada Saya baru lihat tuh tadi ya Berapa nih jumlah subscribersnya nih Jumlah subscribers Triple B sekarang 910.533 Enggak tahu nih Mungkin nanti Besok pagi pas saya bangun Udah naik ya 50 ribu No hate No politics Only football Salam sepak bola Terima kasih telah mencetak Terima kasih telah mencetak